Ada lagi yang tak kalah menariknya, disini anda juga bisa melihat kebun binatang mini. Ada lagi yang tak kalah menariknya, disini anda juga bisa melihat kebun binatang mini. Ada yang namanya monyet, rusa, hingga gunung merah. Anak-anak pun bisa memberi makan hewan-hewan ini sesuka hati, jadi sembari bermain mereka juga bisa memperoleh pengetahuan tambahan. Inilah yang membuat ibu Tesya kerap kali berkunjung ke tempat ini. Dalam sebulan bisa dua kali yang mengajak buah hatinya Toar dan Vito. Meski untuk itu, ia harus datang jauh-jauh dari Jakarta. Tesya mengaku tidak akan bosan datang kemarin. Oh ya, saya suka kesini soalnya lengkap, jadi selain belajarannya banyak di test-test, terus anak-anak saya suka binatang, jadi mereka kalau datang kesini tuh kasih makan ikan, terus melihat monyet, melihat gudang, melihat hijang, ada dua kambing di atas, ada bebek banyak di atas, jadi selain, kadang-kadang walaupun tidak belanja, saya tetap datang kesini, anak-anak main dengan binatang-binatang. Walaupun hewan yang ada tak terlalu banyak, tapi yang menarik perhatian adalah ikan raksasa ini, namanya Araipama, mirip seperti nama penyanyi Rama Aipama ya. Ya, nama lengkap sang ikan ini adalah Araipama gigas. Ikan ini memang khusus didatangkan dari sungai Amazon yang terletak di belantara Amerika Tengah. Ikan yang tergolong langka ini disupai anak-anak karena bentuknya yang panjang dan besar. Tapi siapa sangka kalau ikan Araipama yang berasal dari sungai Amazon ini memiliki sifat pemalu. Ia jarang sekali muncul ke permukaan air. Akibatnya, anak-anak pun jadi makin penasaran dibuatnya. Ditambah lagi, air kolam yang tidak jernih membuat ikan Araipama ini hanya terlihat samar. Lihat saja ulah natan. Si kecil berumur dua tahun ini senang sekali saat melihat ikan raksasa ini.